Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan pembukaan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rapat ini dihadiri oleh Dewan Pimpinan Cabang 8 Kabupaten Kota yang akan menyelenggarakan pemilu kada. Pendaftaran dilakukan tanggal 26 September sampai 5 Oktober mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa menggelar rapat persiapan pembukaan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk 8 kabupaten kota. Rapat ini dihadiri oleh pengurus di tingkat daerah untuk membentuk tim Des Pilkada. Ketua Des Pilkada DPW PKB Lampung Hidir Ibrahim mengatakan, pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara terbuka dan dilakukan selama 10 hari, mulai dari tanggal 26 September sampai 5 Oktober. Setelah itu bakal calon yang telah mengambil berkas pendaftaran diberikan waktu 7 hari untuk melengkapi persyaratan sebagai calon, sebelum mengembalikannya ke tim Des Pilkada di masing-masing daerah. Insya Allah akan kita laksanakan, pertama pengumuman, pengumuman pendaftaran bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 8 kabupaten kota. Selama 3 hari pengumumannya, setelah 3 hari mulai dari Senin sampai Rabu, kemudian mulai Kamis selama 10 hari akan kita ambil waktunya adalah pengambilan formulir pendaftaran bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian setelah 10 hari ada 1 minggu bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengembalikan formulir pendaftaran di Des Pilkada kabupatennya masing-masing. Selanjutnya, tim Des Pilkada akan melakukan verifikasi berkas calon dan melaporkannya ke Dewan Pimpinan Wilayah PKB Lampung. Selain itu, fit and properties bagi calon kepala daerah dilakukan langsung di Dewan Pimpinan Wilayah sebelum diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai. Henry Wibowo melaporkan. Henry Wibowo melaporkan.